Ya, baik. Pagi hari ini kita akan mendiskusikan materi baru, yaitu adalah untuk analisis operasional. Analisis operasional, saya akan share materinya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, apakah materi ini sudah pernah saya sampaikan filenya di grup? Atau belum? Sebenarnya yang bisa menjawab dulu, filenya sudah pernah saya share di grup atau belum? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Belum, Pak. Baik, nanti setelah perkulian akan saya share filenya. Oke? Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada, kan? Kayaknya file ini file terakhir ya? Yang kita share ya? Enggak, Pak. Enggak terakhir. Ya, yang terakhir ya? Iya, Pak. Ya, baik. Nah, nanti yang merasa belum dapat filenya bisa nanya temennya ya. Kita akan membahas sekarang ini adalah kemarin kita sudah berbicara masalah ergonomi. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai analisis operasional atau peta kerja. Ya, peta kerja. Nah, kalau kemarin kita sudah memperbincangkan ergonomi itu dengan kaitannya masalah, apa namanya, ya, hal-hal yang berkaitan dengan human factor, masalah keamanan kerja, keselamatan kerja, kemudian kenyamanan, kemudian apa kaitannya dengan metode studi kerak dan waktu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ingin masuk kepada satu permasalahan bagaimana kita melakukan analisis, melakukan analisis terhadap suatu proses produksi, suatu proses industri yang tengah berjalan. Nah, sebelumnya kita akan membahas bagaimana peta kerja ini dapat dipergunakan untuk melakukan analisis. Analisis mengenai kinerja dari proses operasional yang ada. Peta kerja dibagi menjadi dua, yaitu peta kerja yang sifatnya keseluruhan, dan peta kerja yang sifatnya setempat. Maksudnya peta kerja itu apa? Yang paling mudah menggambarkan peta kerja itu adalah suatu bentuk model diagram, atau skema, atau flow chart. Flow chart yang menggambarkan bagaimana pekerjaan di sebuah pabrik atau industri itu dilakukan. Nah, yang dimaksud dengan peta kerja keseluruhan, peta kerja atau flow chart, atau diagram alir tersebut, menggambarkan keseluruhan pekerjaan dari proses awal sampai barang itu selesai. Nah, itu yang disebut dengan peta kerja keseluruhan. Tapi ada juga yang disebut dengan peta kerja setempat. Tempat-tempat itu adalah bentuk diagram atau model skema, entah itu namanya flow chart, atau diagram alir, yang menggambarkan proses suatu industri yang terletak hanya pada stasiun kerja yang bersangkutan. Jadi misalnya, kalau kita bicara di sebuah pelayanan bank, bank itu kan ada orang masuk, kemudian di situ ada customer service, ada satpamnya, ada tellernya, dan lain sebagainya. Kalau yang kita bicara ke proses keseluruhan, itu kan dari mulai konsumen itu masuk, biasanya dibukakan pintunya oleh Pak Satpam, lalu ditanya apa keperluannya, kalau misalkan kita mau transaksi rekening, maka dipersilakan mengantri, atau mengambil nomor antrian untuk detailer. Tapi kalau kita misalnya mau mengambil kartu ATM, atau mengganti buku, kita diminta untuk mengantri di bagian customer service. Kemudian kita melakukan antrian di situ, lalu dipanggil oleh customer service, koko tellernya, dilayani, dan selesai. Nah, diagram alir skema yang menggambarkan keseluruhan proses, dari mulai kita masuk, kemudian mengantri, kemudian dilayani, kemudian selesai, itu kita sebut sebagai, itu merupakan, bukan tersebut, itu merupakan cakupan, cakupan dari peta kerja secara keseluruhan. Tapi kalau peta kerja setempat itu, misalnya pada saat Anda dilayani oleh customer service, atau oleh teller. Jadi itu hanya yang menggambarkan bagaimana ketika teller melayani Anda. Jadi tidak merupakan sebuah proses yang keseluruhan, tapi hanya proses pada stasiun proses itu saja. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuknya. Kemarin kita sudah mengatakan time and motion study, ada juga method study. Nah, kalau time and motion study, larinya kepada work measurement, bagaimana kita sebagai manusia dapat bekerja sesuai dengan apa yang kita miliki, dan dapat menilai seberapa efektif dan efisien pekerjaan kita. Pengukuran kerja. Pengukuran kerja itu kita hitung waktunya, berdasarkan kemampuan yang ada, atau juga kita mengukur dimensi tubuh manusia. Nah, kemudian, tujuannya adalah, selain kita melakukan pengukuran kerja, tapi ini masih dalam konteks bagian dari ergonomi ya, ergonomi juga ada subbagiannya yang menetik-beratkan kepada study metode. Study metode itu adalah bagaimana cara kita melakukan pekerjaan supaya lebih produktif, lebih baik. Sekarang misalnya begini, kira-kira gampangannya metode itu seperti ini. Kemarin ingat waktu saya sampaikan, bagaimana Anda harus menghitung berapa langkah setiap pagi, dari mulai bangun, mandi, mencuci baju, kemudian Anda makan pagi, syarab, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghitung supaya jumlah langkah kita optimal, jumlah langkah kita tidak terlalu boros, sehingga waktu kita bisa kita hemat. Itu salah satu ya, bagian dari metode kerja. Contoh lain bagaimana kita melakukan studi metode kerja, itu adalah menentukan posisi yang ideal. Menentukan posisi yang ideal, sempat dibahas juga kemarin, yang tetap nyaman, tapi tidak membuat kantuk, tetapi juga tidak membuat pegal. Bagaimana posisi yang nyaman dalam bekerja, maksudnya nyaman dalam bekerja itu, bukan nyaman untuk tidur ya, tetapi dia tidak membuat lelah dalam waktu yang singkat, tetapi juga tidak mengantuk untuk bekerja dalam waktu yang lama. Jadi posisinya harus diatur. Itulah mengapa kursi untuk bekerja, berbeda dengan kursi untuk bersahabat. Nah, kemudian, aplikasinya dari membuat ini adalah bagaimana kita melakukan perbaikan tata ruang. Tata ruang kerja yang lebih nyaman. Yang lebih nyaman. Kemudian ini ada yang disebut dengan peta kerja. Peta kerja ini adalah penggambaran urutan kegiatan yang terjadi dalam proses operasional. Penyelesaian satu aktivitas dari bahan baku sampai proses akhir. Nah, penggambaran ini dilakukan menggunakan simbol-simbol maupun standar-standar yang ada. jenis peta kerja tadi disampaikan bahwa ada peta kerja yang sifatnya keseluruhan dan ada peta kerja yang sifatnya peta kerja setempat. Keseluruhan itu memberikan informasi data dari keseluruhan proses dari awal sampai akhir. Tetapi kalau setempat hanya pada stasiun proses tertentu. Kira-kira apa manfaatnya dari sebuah penggambaran peta kerja? Mengapa kita perlu peta kerja? Peta kerja dapat menjawab proses apa yang diperlukan dalam suatu industri. Mengapa proses tersebut harus dilakukan dengan cara seperti itu? Ya, dengan cara yang lain. Mengapa pekerja dan mesin tertentu yang digunakan? Kenapa tidak mesin yang lain? Nah, itu harus dijawab dalam peta kerja. Kenapa? Dan kemudian, peta kerja juga harus bisa menjawab apa yang ingin diharapkan. Apa yang ingin dicapai. Apa yang diterjitkan. Apa tujuan. Apa yang menjadi output dari suatu proses operasi. Apa produk atau jasa. Kalau kita bicara rumah makan, targetnya adalah penciptaan menu makanan yang dideliver kepada konsumen. Tapi kalau misalkan di perusahaan, di bandar udara, maka tujuan dari prosesnya apa? Tujuan dari prosesnya itu adalah setiap penumpang itu dapat istilahnya boarding ke pesawat sesuai dengan tujuan pesawat dan ketentuan yang sudah dituntukkan. Baik waktunya, secara-secara keamanannya, tujuannya itu. Nah, kemudian dalam konteks peta kerja juga harus bisa menjawab siapa yang melakukan apa. Siapa yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian juga harus bisa menjawab di mana letak pekerjaan itu, kapan dilakukannya, dan bagaimana cara melakukannya. Atau yang disebut dengan 5W, 1H. Jadi jangan lupa, dalam industri itu biasanya kalau ada pertanyaannya, dalam suatu industri pendekatannya adalah pertanyaannya harus 5W, 1H. 5W, 1H itu ini. When, what, who, where, when, dan how. Yaitu-yaitu. Kenapa begitu? Apa itu? Siapa yang mengerjakan? Di mana lokasinya? Kapan harus selesai? Dan bagaimana cara melakukannya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam teknik industri. Kemudian, peta kerja setempat ini hanya menggambarkan dan menganalisis sebuah proses dalam satu stasiun kerja. Menggambarkan waktu kerja dan siklus kerja antara operator dan mesin dalam sebuah sistem manusia-mesin. Jadi, sistem manusia-mesin itu adalah manusia bekerja dengan sebuah mesin atau alat bantu. Contohnya apa? Tukang atau operator mesin fotokopi. Operator mesin fotokopi itu bekerja dengan mesin fotokopinya, maka itu juga masuk dalam bagian ini. Atau kalau di pabrik adalah operator mesin bubut, dan sebagainya. Jadi, ini yang disebut dengan sistem manusia-mesin. Termasuk juga kalau kita mengoperasikan kendaraan bermobil, sopira dengan mobilnya, sistem manusia-mesin juga. Stasiun atau gambaran peta kerja setempat ini disebut juga konteksnya dalam bidang ilusi sebagai mikromoset. Kenapa disebut sebagai mikro? Karena hanya berfokus pada satu stasiun kerja saja. Nah, contohnya apa peta kerja setempat itu? peta kerja setempat yang paling kecil, ini himpunan yang paling kecil, yang lebih besar, ini yang lebih besar lagi. Kita lihat. Yang paling kecil adalah peta tangan kiri atau tangan kanan. Tangan kanan. Left and right hand chart atau operator chart. Kira-kira apa ini gambarannya? Left and right hand chart. Gambaran dari peta yang ini menggambarkan ketika tangan kiri mengerjakan apa, tangan kanannya mengerjakan apa. Setelah kasus, kalau Anda lihat mengamati operator mesin fotokopi. Operator mesin fotokopi Anda bisa termati pada menit pertama tangannya yang kanan sedang mengerjakan apa, tangannya yang kiri sedang mengerjakan apa. Kemudian juga seterusnya. Sama juga seperti misalkan kita apati pada seorang teller, bank. Kenapa tangan kiri, tangan kanan itu harus kita petakan? Karena bisa jadi satu pekerja itu pekerjaannya didominasi oleh tangan satu, oleh tangan kiri saja atau kanan saja. Itu yang terjadi seringnya. Kalau kita normal, tidak tidal, maka tangan kanan kita akan lebih banyak bekerja ketimbang tangan kiri. Lalu dampaknya apa? Waktunya habis banyak untuk tangan kanan. Kirinya tidak optimal. Sehingga waktu pekerjaannya lebih lama daripada kalau tangan kirinya ikut bekerja. Contohnya kalau di teller itu begini. Anda bayangkan seorang teller bank menerima tamu kecacakan Anda begitu. Selamat siang, Pak. Dia akan berdiri menyambut Anda salaman pakai tangan kanan. Lalu Anda berkata-kata, saya mau cek buku rekening, Pak. Lalu dengan apa namanya, suka hati si red teller itu mengambil buku tabungan juga menggunakan tangan kanan. Terus tangan kanannya masukin ke printer sebelah kanan posisi printernya dengan tangan kanan juga. Lalu dia menghentik juga dengan tangan kanan. Akhirnya hampir semua pekerjaannya dilakukan dengan tangan kanan. Karena apa? Karena memang tangan kiri dia lemah karena posisinya tidak tidal dia. Tapi kemudian waktunya itu tidak bisa bekerja berbareng-bareng. Kenapa? Karena harus menunggu semua dikerjakan oleh one-sided hand, satu tangan. Akan berbeda ketika misalnya dia bisa mengerjakan dengan dua-duanya. Jadi tangan kanannya masukin ke printer, tangan kirinya bisa nge-tik. Jadi itu bisa diselesaikan dengan cara apa? Bisa diselesaikan dengan cara bahwa ketika tangan kanan bekerja, tangan kiri juga harus bekerja. Jadi akhirnya kita buatlah pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan mengetik menggunakan tangan kiri. Bagi siapa? Bagi orang-orang teller. Sehingga teller itu ketika dia mengetik, kanan kirinya bisa kerja semua, tangannya. Karena bisa bekerja semua, maka waktu pekerjaan yang tadinya setiap pelayanan itu lima menit bisa dikurangi. Kenapa bisa dikurangi? Karena banyak proses yang dilakukan secara bersama-sama oleh tangan kanan ataupun tangan kiri. Itu contoh ya, peta tangan kiri, tangan kanan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan peta kelompok kerja atau bank process chart. Bank process chart ini merupakan sebuah peta yang memberikan gambaran. Kalau kerja antik dilakukan dalam sebuah tim, maka pembagian kerja setiap anggota timnya bagaimana? Saya ambilkan contoh misalnya tim bedah sesar di sebuah rumah sakit. Tim bedah sesar di sebuah rumah sakit itu kan tidak hanya dokter sendiri, tapi ada dokter kandungannya, ada dokter anaknya, ada dokter anestesi, kemudian ada dokter bedahnya, kemudian ada beberapa dokter yang ikuti siruri, begitu juga dengan para medis. Nah yang disebut dengan geng process chart ini, kita akan melakukan identifikasi waktu apa namanya, katakanlah dokter yang ini bekerja, perawatnya ngapain? Waktu dokter anestesinya bekerja, perawat yang lainnya sedang apa? sehingga akhirnya kita bisa melihat bahwa geng process chart ini benar-benar ideal. Ideal itu artinya tidak ada yang menganggur sehingga yang lainnya bekerja. Harusnya semuanya bekerja, tapi kalau pas kita bicara proses bersama-sama, ada satu kelompok bagian yang tidak bekerja, harusnya dikurangi jumlah orangnya. Jadi, peta kelompok kerja ini juga bisa untuk mengevaluasi apakah jumlah tenaga kerja yang ada di setiap proses itu sudah ideal. kemudian ada yang disebut dengan peta manusia mesin. Peta manusia mesin ini menggambarkan bagaimana interaksi antara operator dan mesinnya. Misalkan mesin fotokopi dengan orangnya, mesin penggilingan kopi dengan orangnya, supir dengan mobilnya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. misalnya begini. Yang pertama, peta manusia mesin. Peta manusia mesin atau main mesin proses chart. Operator bekerja, mesin menganggur atau idle dan delay. Operator menganggur, mesin bekerja. Operator bekerja, mesin bekerja. Operator menganggur, mesin juga menganggur. Hal seperti ini, hal yang umum, hal yang common terjadi dalam sebuah pabrik. Kita ambilkan contoh. Misalnya ini, peta manusia mesin, disini ada person, orang, disini adalah mesin. Mesinnya apa? Mesin penggiling kopi. Kita bicara di sebuah kedai kopi. kopi kurnit. Misalnya gini, orangnya ada tiga, ada konsumen, ada pelayan, satu lagi mesin penggilingnya, satu. Jadi dua orang, satu mesin. Misalnya, menit kelima, menit kelima, orang itu datang dalam bentuk, bukan kelima, bentuk kelima, kemudian dia menunggu. kemudian dia menunggu. Dia datang langsung bicara saya, mau ini, mau ini, mau ini. Kemudian dia menunggu. Pada saat dia menyampaikan maksudnya, pelayan mendengarkan. Apa ini? Dia mendengarkan. Kurang lebih 15 detik. Nah, kemudian, selama itu juga, mesin penggilingnya masih idle. Idle itu artinya mesin penggiling kopinya belum mulai berjalan. Nah, kemudian setelah itu, si operator kan tadi sudah bilang konsumennya, saya mau ngilingin padi berapa on, segala macam gitu. Si operator mulai memasukkan biji kopi itu ke dalam mesin. Sebanyak waktu yang dibutuhkan 21 detik. Pada saat itu, saya suntingkan, saya suntingkan yang konsumennya menunggu dengan waktu suara ayam dari mana itu ya? Boker ya? Dimute, dimute. Kemudian, mesinnya jalan. Karena sudah dimasukin. Tadi kan, waktu dia menunggu, si pelayannya nyiapin biji kopinya, masukin ke mesin. Jadi, dia masukin biji kopi ke mesin, mesinnya masih nganggur. Kemudian, konsumennya menunggu, dia mulai melakukan penggilingan kopi dengan waktu 21 detik. Nah, setelah itu, selesai kopinya digiling, maka si pelayar ini ya stop. Dia mematikan mesinnya. Nah, kemudian, apa, mulai mengambil kopi dari mesin itu. Mesinnya sudah mulai menganggur, idle. Jadi, konsumen kita masih menunggu. Nah, setelah itu, baru dia mulai nyiapin kopi dan segala macam. waktunya 17, yang konsumen juga menunggu, dan akhirnya dapat menerima kopinya, mesinnya juga menganggur. Artinya, di sini kita bisa mendapatkan satu, apa namanya, kesimpulan, kita lihat di sini ya. Konsumennya itu idle, idle itu artinya menunggu. Menunggunya 48 second, dia berbicara itu hanya 22 second, total cycle time-nya 70, tetapi pelayan itu menunggunya 21 detik, kemudian pekerjanya 49 detik, dan cycle time-nya atau totalnya sama-sama 70. Kemudian kita lihat untuk pesin pengiling kopinya sama, idle-nya ada 49 detik, terus waktu kerjanya ada 21 detik, detik, dan totalnya 70. Yang presentase kan waktunya adalah yang ini hanya 31 persen, yang ini 70 persen, yang ini 30 persen. Apa ya maksudnya ini? Nah, maksudnya kan ini ada kesibukan yang berbeda dalam konteks di stasiun pengilingan kopi itu, si karyawan 70 persen kesibukannya, 70 persen which is belum sibuk juga, karena 30 persennya itu menganggur, tapi konsumennya itu apa namanya lebih banyak menganggurnya 31 persen tidak bisa atau hanya 31 persen saja dia bekerja dan berbicara. Nah, sedangkan untuk dari apa namanya dari proses yang lain dari sisi mesin, mesin juga kerjaannya itu hanya 30 persen, karena jumlahnya yang lainnya ada yang nganggur, yang kerja cuma 30 persen. Di sini menggambarkan bahwa perbandingan antara 31, 70, dan 30. Maksudnya apa nih? Kalau kira-kira saya bandingkan kan 1, 2, 1 gitu ya. Artinya secara rata-rata itu nanti komposisinya sama dengan perbandingan persentase itu. jadi 1 mesin itu bisa 2 orang. Kenapa? Karena kalau pelayan-pelayannya cuma 1, ini mesinnya cuma separohnya dari ini. Bukan utilisasinya. Jadi nanti istilahnya ini bisa dikalikan 2 orang, tapi mesinnya jadi 2. Mesinnya tetap 1. 2 orang pelayan, mesinnya tetap 1. Jadi ini peta kerja ini juga berfungsi untuk menghitung akhirnya jumlah operator yang tepat itu ada berapa. Oke. selanjutnya adalah geng proses tapi butuh minum dulu. Oke. berikutnya adalah geng proses tadi disebutkan geng proses itu adalah untuk pekerjaan yang berkelompok. Contohnya ini ya tadi ya. Contohnya yang saya sampaikan operasi sesat di ruangan operasi itu kan ada perawat, ada apa namanya first doctor, dokter yang pertama, kemudian ada orderly, orderly itu perawat utama, kemudian ada dokter kedua anestesi biasanya, terus ada juga perawat yang dikasih nyiapin alat dan lain sebagainya. Nanti kita lihat bahwa dari urutan pekerjaan menit pertama perawat yang ini ngapain, dokter yang ini ngapain, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya ketahuan. Kalau mau dilihat dalam satu kali operasi cesar yang paling sibuk mana? Yang paling sibuk dokter pertama. Lihat ini menit-menitnya banyak yang nganggur cuma sedikit. Ini kerja, 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 kerja. Perawat yang ini nganggur, ini nganggur. Terus kemudian yang ini scrub nurse banyak nganggurnya. Karena scrub nurse itu hanya untuk tolongnya biasanya scrub nurse itu membersihkan keringat dokter. Kemudian kita analisis. Apakah untuk tugas seperti itu kita perlu perawat khusus atau bisa digabur dengan tugas yang lain. Kalau kita lihat kan antara nurse supervisor dan scrub nurse ini waktu pekerjaannya nggak bersamaan kita lihat. Nurse supervisor pekerjaannya pada menit kayak ini scrubnya di sini. Ini bisa digabung dalam satu pekerjaan tidak perlu nambah orang. Tapi kalau ini kan digabung nggak bisa karena dia sama waktunya. Jadi proses gang proses atau gang proses saat ini kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan mana yang kemudian bisa digabung sama perawat-perawat atau mana yang tidak bisa. Kalau dokter pertama sama kedua bisa digabung atau tidak nggak bisa karena ini ada yang baru. Ya waktunya jadi nggak bisa memang harus bisa. Cuman akhirnya ini juga bisa untuk jadi parameter penentuan honorarium. Kalau ada operasi honor yang paling besar yang mana yang kerja paling banyak kalian lihat dokter yang pertama misalnya kayak gitu. Jadi ini adalah gang proses saat atau pekerjaan kelompok. Nah ini juga sama selanjutnya misalnya manusia mesinnya itu ada beberapa begitu ya ada beberapa nah ini kita bisa lihat waktunya dan juga pekerjaannya. disini ada satu mesin satu mesin mesin satu mesin dua kita lihat ini perbedaannya waktunya seperti apa ya yang ini operator ini pekerjaan operator ini mesin satu ini mesin dua kita bisa lihat nih misalnya operator menghidupkan mesin mesin duanya ngapain mesin satunya ngapain kita lihat disini jadi ini menunjukkan waktu ini waktu nih waktu yang dibutuhkan ini adalah elemen pekerjaan yang diorang yang operator ini mesinnya ngapain kita lihat ya nah berikutnya ada yang disebut dengan peta tangan kiri tangan kanan peta tangan kiri tangan kanan ini adalah untuk melihat bagaimana pekerjaan seorang operator ketika tangan kiri pekerja tangan kanannya membuat apa contoh kasusnya begini kita mau mengevaluasi seorang pilot dia lebih banyak menggunakan tangan kiri apa tangan kanan kita lihat ternyata ketika kita amati menggunakan sisi TV pilot ini banyak pakai tangan kanan kenapa? karena banyak tombol-tombol instrumentnya ada di sebelah kanan itu yang membuat ketika tombol instrument itu harus tekan bersama-sama atau dalam waktu yang singkat tangan kanan dia lelah hape karena sering sekali dipakai karena itu harus dibuat sebagian harus ada tombol yang di sebelah kiri tidak di kanan semua makanya kalau kita lihat sepeda motor kenapa gas taruh kanan rem taruh kiri karena gas taruh kanan persnelling taruh kiri itu sejujurnya supaya kiri dan kanan sama-sama bekerja sehingga waktunya lebih cepat akhirnya begitu oke nah kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita bisa menduga kita bisa memperkirakan berapa jumlah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan nah caranya pekerjaan itu harus dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan atau gerakan-gerakan dasar nah gerakan dasar dalam APK dalam ekonomi itu ada 17 gerakan yang disebut sebagai gerakan terbelik jadi kayak waktu yang dibutuhkan dibutuhkan untuk merakit sebuah bulpen nah itu kita bisa bagi menjadi mengambil bulpennya mengambil tutupnya menjangkau merakit kemudian melepaskan nah ada kanan tabelnya kita akan lihat tabelnya kalau misalnya menjangkau jaraknya sekian milimeter sekian centi atau sekian meter itu waktunya berapa lalu menjumlahkan semua nah kira-kira inilah contohnya jadi gerakan-gerakan itu ada sekitar 17 dalam gerakan dasar dalam ekonomi yaitu adalah mencari atau search kemudian memilih atau select kemudian memegang atau graph menjangkau atau reach membawa atau move kemudian melepas atau release menempatkan atau operation ya menempatkan position mengarahkan preposition memeriksa inspect merekrut atau merakit itu assembly assemble kemudian melepas rakitan itu disassemble kemudian memakai use dan memilih itu adalah apa menurunkan delay kemudian ini nanti kita lihat bagaimana ya kira-kira seperti itu nah sekarang kalau peta kerja keseluruhan peta kerja keseluruhan yang ingin saya perkenalkan pada kuliah kita kali ini ada tiga yaitu adalah peta proses operasi atau operation process chart kemudian ada peta aliran proses flow process chart kemudian ada diagram aliran atau flow diagram jadi kita belajar enam peta yang ini kita belajar enam peta jadi tadi peta yang pertama itu apa saja ingat-ingat ya yang pertama itu peta manusia mesin peta kerja kelompok peta tangan kiri dan tangan kanan ada tiga peta nah kemudian contoh-contohnya ada di sini nah kemudian ini sekarang kita belajar lagi tiga peta yaitu peta proses operasi atau operation process chart kemudian peta aliran proses atau flow process chart dan diagram aliran atau flow diagram nah simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan peta kerja secara keseluruhan itu menyesuaikan dengan ASME ASME itu American Standard of Mechanical Engineering jadi simbolnya yang pertama adalah bentuk lingkaran itu artinya adalah operation artinya adalah operation bentuknya lingkaran kemudian selanjutnya selain operation adalah transportation pemindahan barang bentuknya anak panah itu artinya pemindahan barang kemudian ada inspeksi atau pemeriksaan ini pemeriksaan quality control apakah barangnya sudah baik atau belum kemudian ada yang disebut juga adalah bentuknya delay seperti gambar D yang terbalik jadi itu adalah delay kemudian yang segitinya ke bawah itu adalah storage penyimpanan kalau delay itu menunggu kalau storage itu penyimpanan sekarang kita akan berusaha memisahkan dari kelima dari kelima aktivitas ini operation transportation terus apa namanya storage terus kemudian satu lagi tadi misalnya adalah delay dari lima ini kita bisa pisahkan mana-mana yang memberikan nilai tambah atau value dan mana yang tidak yang memberikan nilai tambah itu hanya operation kemudian inspeksi hanya dua ini hanya operation dan inspeksi transportasi tidak memberikan nilai tambah kenapa karena barang itu hanya dipindah bagi konsumen tidak ada pengaruh transportasi delay waktu tunggu juga tidak ada nilai tambahnya waktu disimpan juga tidak ada nilai tambahnya kenapa karena barang yang sudah hampir jadi atau jadi malah dilakukan penyimpanan penyimpanan disimpan karena disimpan adalah adanya barang yang rusak atau kasat karena terlalu lama disimpan sehingga empat inilah faktor yang harus kita perhatikan bahwa operation dan inspection ini merupakan yang value added dengan transportasi storage ini tidak value added artinya apa dalam peta nanti kita harus termati kalau transportation delay dan storage yang banyak harus kita kurangi supaya supaya kita yakin bahwa produk yang kita buat ini bisa ditekan secara efisien produksinya sehingga dengan harga yang sama kita bisa mencapai profit yang lebih tinggi oke sekarang kita masuk dulu yang pertama yaitu adalah OPC atau operation process chart kira-kira seperti ini OPC itu gambarannya jadi misalnya kita mau buat suatu produk maka produk ini kan biasanya dibuat dari beberapa elemen ini adalah elemen-elemen pembuat produknya M1, M2, M3 misalnya seperti ini kemudian disini adalah rangkaian perakitan utamanya yang ini merupakan tambahannya seperti ini air flow regulation ini yang disebut dengan operation process chart jadi yang disini ini adalah proses utamanya oke proses utamanya cut itu memotong green itu green ra kemudian ada drill itu dibur kemudian ada yang disebut dengan apa namanya ini merupakan proses-prosesnya ya drill itu dibur lock nut itu jenis bautnya paper plug dimasukkan pipa dan sebagainya jadi logo warna bulat ini kan adanya operation ini 0101 adalah nomor urutnya kemudian kalau logonya bulat itu adalah apa namanya kita lihat tadi kalau bulat itu operation kalau kotak itu apa kotak itu adalah kalau tidak salah ins 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 inspeksi pemeriksaan nah kira-kira seperti ini kemudian ini rangkaian utama perakitan yang ini adalah supnya misalkan kalau kita bicara furniture kita buat yang utama tapi ada supnya supnya itu apa misalkan busa kita mengatur kerja ada busanya nah busanya ini dibuat terpisah dalam sebuah rangkaian tersendiri kalau yang tahan masuk-masuk jadi seperti ini ya kira-kira jadi kalau misalkan nasi goreng kan pertama disini ada panaskan panci dulu terus di gorengnya bumbunya masukkan nasinya tambahkan kecap sambal kecap sambal itu cuma begini aja masuk 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 gitu yang ini sup assembly misalkan disini pakai telur ayam pakai telur ayam telur ayamnya belum diceplok diceploknya diproses supnya sebelah sini nah jadi ini yang disebut proses utama paling kanan yang kiri itu sup yang semakin ke kiri itu semakin sup sup ya kira-kira begitu kalau yang bahan langsung masuk seperti ini cukup pakai tanah ini yang disebut dengan operation process chart nah selanjutnya adalah flow process chart flow process chart ini kita mau pengen tahu ya kita pengen tahu setiap simbol-simbol ini ada berapa bagian dalam proses kita gitu ya ada berapa bagian gitu jadi misalnya operationnya ada berapa bagian kemudian transportationnya ada berapa bagian inspeksinya ada berapa bagian juga yang lainnya jadi kita buat apa namanya ini kita bisa lihat disini bahwa disini ya lihat logonya habis ada operation kemudian disini ada eh tanda seperti ini tanda seperti ini nantinya pause atau delay ya kan ini ada delay kemudian ini dibintahkan ini delay lagi nanti lama-lama kita bisa menghitung delaynya ada berapa menit disini tulis waktunya gitu nanti kita bisa bisa gitu nah yang terakhir itu adalah flow diagram kalau flow diagram itu gambarnya bukan hanya skema tapi sudah menggambarkan tata letak pabrik sebagaimana mestinya jadi flow diagram ini merupakan gabungan antara facility layout dan flow process chart contohnya seperti ini nah ini kan langsung ketahuan prosesnya apa bagaimana dan langkah-langkah selanjutnya apa dan kelihatan lokasinya ini yang membedakan saya rasa itu nah kemarin saya perlu kasih tugas saya kasih tugas sekarang kita punya berapa kelompok ya setiap kelas ini ada berapa kelompok setiap kelas untuk kelas A tujuh kelompok Pak yang kelas B oke kelompok ya ya tolong ditulis tolong ditulis tugasnya ini tugas kelompok tolong ditulis kelompok satu kelompok satu tugasnya tadi apa nah tugasnya adalah peta manusia dan mesin ditulis 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 peta manusia dan mesin dan peta proses operasi atau nanti aja saya tulis setelah selesai ini saya tuliskan di grup ya jadi tugas setiap kelompok saya minta setiap kelompok membuat dua peta kerja dua peta kerja yang satu peta kerja setempat yang satu peta kerja keseluruhan tapi jenis peta kerja apa nanti saya tulis tugas Anda Anda mencari studi kasus dan Anda buatkan petanya Anda buatkan petanya Anda cari studi kasus selalu Anda buatkan petanya Anda buat analisis nah Anda boleh mengambil kasus langsung Anda studi lapangan buat petanya atau Anda mengambil dari jurnal juga boleh tapi tidak boleh asal copy paste saya pulih pulang dalam bahasa Indonesia jadi setiap kelompok tugasnya membuat peta kerja tugasnya adalah peta kerja nanti akan saya sampaikan langsung setelah ini setiap kelompok kebagian gimana karena kita punya enam peta kerja enam itu kan ini enam set jadi akan dilakukan tiga kelompok ini nanti kelompok satu sama empat itu sama satu sama empat sama dua sama lima sama kelompok tiga sama kelompok kelompok enam sama sama itu sama jenis petanya tetapi studi kasusnya harus berbeda sama jenis petanya tapi studi kasusnya harus berbeda saya rasa begitu kalau ada yang ingin tanyakan saya persilakan jadi tugas kelompok kita yang pertama adalah saya minta Anda membuat contoh peta kerja ditulis ditulisnya menggunakan powerpoint saja tidak perlu pakai word powerpoint tapi buat peta kerja yang bagus gambarnya simbol-simbolnya yang bagus dan studi kasusnya bagaimana studi kasusnya bisa Anda sampaikan dulu di halaman pertamanya lalu halaman keduanya peta kerja kalau cukup kalau enggak bisa dua tiga halaman enggak apa-apa terus kemudian begini seterusnya karena ada dua peta kerja yang Anda buat satu peta kerja dari peta kerja setempat satu lagi dari peta kerja kelompok tapi peta kerjanya apa nanti akan saya tulis jadi ada tujuh kelompok sama berapa kelompok sama enam kelompok ada yang tujuh kelompok ada yang delapan kelompok atau tujuh semua kalau tujuh semua semua ya kalau tujuh semua oke baik ada yang menanyakan ada yang persilakan saya stop share dulu ya ada yang mau bertanya saya persilakan kalau tidak ada saya akhiri nanti segera akan saya sampaikan langsung ini nanti saya sampaikan tugasnya baik kalau dirasa cukup mungkin itu dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati